Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel The Siddhartha. Hari ini saya pengen bahas salah satu yang ada beberapa orang mempertanyakan tentang hal ini, yaitu kalau mau jual jam Rolex, itu gimana sih tipsnya dalam mendapatkan harga yang baik? Juga mungkin saya sekalian tambahin, kalau mau beli jam Rolex itu, dimana ya itu sama ya jual dan beli di tempat yang sama juga. Teman-teman, tadinya saya nggak terlalu pengen ngasih rekomendasi toko mana, tapi karena banyak yang tanya, dari beberapa video yang dulu-dulu pun, beberapa kali netizen itu nanya gitu, ya udahlah saya bahas, tapi saya gini teman-teman, ini adalah referensi yang saya berikan berdasarkan pengalaman teman-teman saya yang pernah beli di toko itu. Tuh, saya juga pernah ada sih ngobrol gitu ya, membantu teman saya mereferensikan ke sini. Jadi, referensi toko yang kita, mungkin ada teman-teman gitu yang pernah melakukan transaksi di toko-toko ini ya, baik itu di Jakarta maupun di Surabaya. Jadi, sekali lagi, teman-teman harus cek sendiri kelejitan, kelejitimatannya gitu, jadi, apa namanya, keintegritasan si toko tersebut, teman-teman cek sendiri ya, cuman so far, berdasarkan pengalaman kita, bertransaksi itu oke gitu. Teman-teman anggap lah maksud saya ya. Oke, langsung aja sebelumnya gini, sebelum saya sebutin nama toko-tokonya, tips dulu deh teman-teman, tips yang pertama gini, jual dulu, beli dulu ya, beli dulu deh teman-teman, beli dulu. Nomor satu ya, nomor satu nih, kalau teman-teman mau beli jam tangan Rolex, itu kan banyak tuh tipenya. kadang-kadang mungkin target Anda adalah Rolex Pepsi ya, target Anda Rolex Pepsi dengan harga sekitar 300 juta lebih. Terus, sebenarnya Anda punya, budget 300 juta itu punya, cuman Anda merasa sayang gitu, maksudnya sayang tuh ngeluarin uang segitu untuk sebuah jam tangan, apakah saya belinya submariner hitam aja gitu ya, yang mungkin di bawah 200 juta gitu harganya. Nah, teman-teman, kalau memang Anda yang selama ini Anda impikan adalah jam tangan Rolex Pepsi, ini saran dari, ya kita juga kan ada teman-teman gitu ya, yang punya hobi yang sama gitu, dan pengalaman-pengalaman yang mereka alamin, saran saya adalah teman-teman jangan kagok untuk membeli yang Anda mau, walaupun harganya lebih mahal. Jadi kalau memang Anda mau Pepsi dan memang ada budget segitu, udah Anda belinya Pepsi, jangan beli yang di bawahnya gitu. Itu akan membuat Anda menyesal di kemudian hari. Biasanya begitu loh teman-teman. Oke, kedua ya. Hari ini saya mau bahas tentang toko-tokonya ya. Mungkin beberapa teman-teman udah tau lah, yang pertama bisa dijadikan rekomendasi gitu ya, toko yang oke gitu. Yang pertama adalah hobi jam. Kan ada channel Youtube-nya juga tuh, hobi jam. IG-nya teman-teman juga silahkan cek, Anda langsung WA sendiri aja, atau mungkin Anda mau kesana setelah PPKM ini beres ya, bagi Anda yang di Jakarta ya silahkan kesana. Kedua, teman-teman saya pernah membeli jamnya itu di toko mulia ya. Nah, kalau saya nggak salah dia di Blok M, itu juga toko yang besar, bagus dan banyak pilihan gitu. Mau beli, mau jual, teman-teman bisa kesana. Ketiga, teman saya pun pernah beli di FF Luxury ya. Itu yang ketiga. Keempat, Kurated Masterpiece ya. Kurated Masterpiece. Ada IG-nya nanti saya show di sini. Terus yang kelima untuk di Surabaya itu AMPM. Toko AMPM. Nah ini, teman-teman, ini adalah salah satu toko yang, bukan salah satu lah, salah sebagai, option-option gitu, opsi-opsi yang kalau teman-teman mau jual, mau beli, pertama teman-teman boleh lah cari toko. Sebenarnya di luar ini ada lagi sih teman-teman, cuman, teman-teman riset sendiri aja deh, biasanya kalau di toko-toko ini, di IG-nya itu mereka suka saling berteman dengan toko-toko yang lain. Nah Anda boleh tanya-tanya tuh di situ. Kalau perlu Anda, kalau mau ketemu ya silahkan juga gitu. Kurang lebih begitu ya. Nah, berikutnya teman-teman, salah satu tips untuk menjual gitu ya. Yaitu, berarti kita bahas yang pertanyaan ketiga ya. Teman-teman, boleh lah banding-banding 3-4 toko lah maksimal, nggak usah terlalu banyak lah ya teman-teman. Jadi contoh misalnya Anda mau jual barang ini, barang X gini misalnya ya. Ya Anda tanya, tolong kondisinya yang jelas gitu. Biasanya toko minta foto, video yang lengkap lah, pelengkapannya apa aja gitu. Dan Anda minta harga berapa, biasanya seperti itu. Yaudah, dari 3 pilihan lah, anggap 3 pilihan, Anda ya pilih yang terbaik aja. Itu sih, jadi, kalau terlalu banyak juga Anda pusing, yang berikutnya juga ada beberapa toko juga, kalau cuma sekedar ditanya-tanya terus, nggak nyaman ya, nggak pernah ada transaksi gitu. Cuman, maksudnya gini, biasanya kalau Anda udah, udah cocok dengan satu toko, biasanya Anda akan cenderung, yaudah di toko itu. Jadi, mau jual, mau beli, kadang-kadang beda-beda harga sedikit, yang penting Anda percaya, karena kalau jual itu biasanya, kalau Anda di luar kota Jakarta ya, Anda kirim dulu barangnya, nanti baru ditransfer. Nah, kalau yang walaupun harga lebih tinggi, tapi kalau Anda nggak percayakan, susah juga gitu. Jadi, setelah Anda banding-banding, kalau biasanya Anda udah cocok dengan satu toko ini, bertransaksi berkali-kali, yaudah Anda boleh lanjutkan aja gitu. Berikutnya, nomor empat ya, sebenarnya di luar opsi menjual, itu kita bisa trade up, maksudnya gini, seperti yang tadi, saya bahas di nomor satu, kalau misalnya kita beli, jangan kagok, misalnya Anda pengen Pepsi, suatu saat Anda bosan, Anda pengen tuker ke Daytona, yang harganya lebih mahal. Anggaplah Daytona yang Black Dial ya, itu harganya hari ini, kalau barunya itu di atas 400 juta ya, sedangkan Pepsi kan di atas 300 juta. Anda tinggal trade up, Anda tinggal nambah kurang lebih sekitar 100 juta lebih. Jadi, instead of Anda jual, secara Anda dapat cash, Anda bisa dijadikan untuk trade up gitu. Itu pun bisa dilakukan ya, di toko-toko second gitu. Nah, terus, yang paling penting dalam hal membeli maupun menjual, sebenarnya lebih ke menjual sih, kalau membeli ya tinggal beli gitu, kalau menjual itu, jangan terburu-buru. Maksudnya gini, misalnya tadi Anda baru beli Pepsi nih, 325 misalnya harganya. Lalu, Anda bosan misalnya, anggap bosan karena ternyata udah mempunyai, kok nggak dipakai-pakai ya, pandemi, misalnya masih pandemi. terus Anda merasa, aduh, ngapain ya beli jam semahal ini? Contoh loh, ternyata Anda sendiri butuh uang lagi gitu. Kalau Anda buru-buru jualnya, Anda bisa langsung rugi loh teman-teman, bukan malah untung. Saran saya, salah satu tips menjual, yaitu, jangan terburu-burunya tuh gini, minimal, minimal sekali, tunggu harga naik, Anda dapat harga yang balik modal lah teman-teman. Itu minimal sekali. Tapi kalau misalnya ada momen-momen tertentu yang waktunya tepat untuk menjual, ya salah satunya ketika diskontinue. Jadi ketika diskontinue, suatu saat Pepsi diskontinue, biasanya, normalnya, harganya mulai naik teman-teman. Ketika harganya mulai naik, nah di situ Anda bisa mendapatkan keuntungan biasanya, dari apa yang Anda beli gitu. Tapi kan, rata-rata jam diskontinue itu kan beda-beda ya. Ada yang, bisa cuman 5-6 tahun, atau bahkan ada yang butuh waktu 7-8 tahun untuk di diskontinue dari Rolex-nya sendiri gitu. Jadi kadang-kadang mungkin, Anda butuh cepat gitu. Cuman, makanya, kalau misalnya Anda beli jam tangan ini, ya inilah mungkin yang disarankan para ekspert-ekspert jam, bahwa belilah jam bukan untuk investasi, tapi untuk hobi Anda, untuk kesenangan Anda gitu. Karena ketika Anda jual lagi, Anda buru-buru, malah Anda jadi rugi gitu. Jadi jangan buru-buru ya. Pokoknya, itulah, tunggu diskontinue, biasanya, normalnya, di model tertentu, di model yang Anda mau jual gitu, yang diskontinue itu, harga cenderung, terapresiasi cukup lumayan. Terus, bisa juga Anda nunggu momen ketika, new Rolex release ya. Biasanya contoh kayak, tahun ini kan udah release ya, Rolex-Rolex, yang, tahun ini kan banyak yang baru, kayak Daytona, Sky Dweller, jadi ada Jubilee, itu di tahun ini. Nanti tahun depan, ada release lagi kan, Rolex baru lagi kan. Ada yang di diskontinue, ada new release. Nah, itu ketika, momen-momennya itu tuh, biasa ada hype yang muncul di, dunia perjam tanganan Rolex gitu. Jadi, biasanya, walaupun, nggak sesignifikan kalau diskontinue ya, tapi, ketika hype itu ada, pasar lagi panas nih, Anda mau jual, boleh lah di situ teman-teman. Paling, itu aja sih ya, teman-teman. Jadi, tip saya, tentang menjual, itu, tadi di, sebelumnya, tokoh-tokohnya udah di, kasih tau, saya ini nggak ada terafiliasi, dengan tokoh-tokoh itu ya, hanya bener-bener, di komunitas kita, yang pernah beli, yaitu di tokoh-tokoh, yang tertera di video ini gitu. Jadi, sekali lagi, kalau, Anda tetap perlu meresearch, konteks secara, bukan berarti percaya aja langsung, Anda, silahkanlah, Anda, ngomong, ngobrol yang, intense juga, sama tokoh-tokoh yang, saya, share di video ini, untuk, apa ya, menambah kepercayaan Anda, bahwa memang, mereka tuh legit gitu. Ya, begitu teman-teman, mungkin, ini video singkat aja, nanti, sampai jumpa di video berikutnya, kita akan membahas, tetap seputar, dunia, horologi ya, teman-teman. See you guys, thank you guys.